Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurah susah mas Bogor ya oke teman-teman di video kali ini saya akan memanboxing sebuah ini ya temen-temen sebuah paket dan ini kita akan langsung aja unboxing ya temen-temen di sini saya membeli paket ini sebesar seharga 19.000 10.000 jadi hampir 20.000 lah temen-temennya satunya ini 20.000 lah temen-temen dan ini dia dalemannya temen-temen kita akan buka langsung gua mantap seperti ini ya temen-temen ini dia dia eh tersusun rapi ya teman-teman ini bener-bener dibungkus banget temen-temennya jadi eh aman temen-temen dan saya ini belinya itu di Lajada ya temen-temen di app di online Lajada dan kita langsung buka aja ininya plastiknya temen-temen kita gunting ya temen-temen dan seperti inilah temen-temen ini adalah sebuah speaker ya temen-temen speaker dan ini udah pake beda apa nih atau tip ya ya enggak papalah udah gini aja temen-temen jadi ini menggunakan magnet besar ya temen-temen jadi ini cocok banget buat subwoofer atau buat buffer ya temen-temen karena ini menggunakan magnet besar temen-temen dan daya maksimal yang di yang bisa dia terima yaitu itu adalah cuma tiga Watt ya temen-temen daya maksimal itu tiga Watt dan ini ukurannya sekitar dua inci ya temen-temen harganya Rp20.000 temen-temen Oke satu lagi juga kita akan buka ya temen-temen unboxing lagi temen-temen jadi disini saya membelinya dua ya dua biji dengan harga yang sama jadi kalau di total sekitar Rp40.000 ya temen-temen kayak gini ya temen-temen mantep sekali ya Oke seperti ini speakernya dan sekarang kita akan langsung tas aja ya temen-temen ya speakernya gimana kayak gimana sih suaranya gitu temen-temen kita akan tes ya temen-temen kita akan langsung solder aja pada bagian ininya nih ya disini bagian buat input speaker temen-temen disini ada polaritas dia ya ini ada positif dan negatifnya temen-temen ini pun sama ya ya kita akan tes aja kita akan solder kita kasih timah ya temen-temen disininya ini rada kagok obi ya ini kecil banget dia nah oke uis nempel temen-temen karena speaker eh karena ininya lemahnya ini nempel jadi kalau melihat di magnet tuh suka nempel gini dulu oke seperti ini langsung aja kita ya menggunakan ini ya temen-temen soket dan untuk warna kuning ini positif ya ini positifnya seperti ini dan untuk warna biru itu negatifnya ya temen-temen oke satunya lagi sudah sama ya temen-temen ini buat positif nah sebenarnya untuk pemasangan speaker juga nggak apa-apa sih kalau terbalik juga cuman ya ada perbedaan dikit temen-temen kalau pemasangan itu terbalik ya seperti itu temen-temen oke udah ya temen-temen udah saya pasang sekarang kita akan pasangkan pada sebuah pada sebuah ini ya temen-temen modul bluetooth ya temen-temen disini saya menggunakan modul bluetooth ini dengan yang sudah dilengkapi power amplifier nya temen-temen ya jadi ini modul bluetooth nya dan ini power amplifier nya ada dua temen-temen dia stereo ya jadi dia hampir sama dengan power amplifier mini yang pump 8403 itu temen-temen kita langsung aja kita colokin kesini ya temen-temen nah kesini satu dan dua sini oke seperti ini dan kita akan pasangkan kabelnya ya kita yuk udangkan dia seperti ini oke ini buat listriknya ini dia disini saya menggunakan baterai HP kita akan cowokin disini ya oke temen-temen langsung aja ya nah mantep temen-temen wow udah langsung menyala temen-temen kita akan tes temen-temen bagaimana suara yang dikeluarkan speaker ini ya temen-temen langsung aja kita akan tes ya temen-temen suaranya yang dikeluarkan oleh speaker ini temen-temen kita akan lihat dan kita nyalain oke temen-temen ini udah full apa belum ya kita tes ini dekit lagi oke full ya temen-temen kita akan atur disini equalizer nya kayak iklan lagi oke temen-temen kita akan tes coba ya oh ini ya kita naikin kita putar ininya sampai bentuk mid nya agak keras ya temen-temen middle nya nih tang telungtung gitu ini untuk penguat bass ya penguat bass kita coba sekarang kita akan pakai bass kita pakai bass lagi ya yang ini lebih rendah dia frekuensinya jadi untuk bass nah kita kuatkan bass nya nah ini bass mantep temen-temen bass nya sekarang kita bass doang coba ya kita bass doang kita ini off kan ini kita kecilkan ini kita kecilin lagi nah ini bener-bener khusus bass ya temen-temen ya nah ini bass doang temen-temen mantep banget ya temen-temen bener-bener gak ada suara vokalnya dia ya kecil banget suara vokalnya temen-temen ini buat bass sebenarnya cocok banget temen-temen oke temen-temen oke temen-temen oke ini flat ya dia jadi campur oke sekarang kita matiin lagunya ya oke temen-temen ternyata setelah saya lihat dan saya dengar ternyata speaker ini lebih cocok buat untuk agak bass gitu temen-temen ya kalau buat sepertinya apa middle itu dia kurang ya karena dia kurang kurang tang ting-tung gitu temen-temen tapi dia buat woofer dia lebih cocok temen-temen dan ini kalau menggunakan box lebih mantep lagi kayak ini temen-temen ya karena bassnya lebih keluar dia temen-temen untuk speaker dengan harga 20.000 3 watt ini ya menurut saya lumayan mantep lah temen-temen dan cukup ya temen-temen menggunakan sebuah amplifier mini ini dan bisa juga menggunakan sebuah pump ya amplifier pump 8403 temen-temen itu bebas ya temen-temen bisa ya temen-temen dan intinya speaker ini lebih karakternya untuk woofer ya temen-temen oke mungkin cukup sekian dulu ya temen-temen ya video dari saya semoga bermanfaat hatunuhun ya kasadayana notos nonton video abdi punten satu acana bilih na ya kata-kata atau video anu kirang jelas nyuhunkan di hapuntannya mungkin cukup sekian syukron zazakumullah khiron katsiron wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati